Teruskan buli-buli pada tahun-tahun berikutnya. Indonesia masih dihantui oleh kasus perundungan atau bullying. Setiap tahunnya, kasus bullying kerap terjadi berulang, bahkan semakin meningkat. Berdasarkan situs resmi Stop Bullying Amerika Serikat, perundungan adalah perilaku atau tindakan agresif yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan sehingga merugikan orang lain. Ada berbagai jenis bullying yang dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Tindakan ini juga ada yang mudah dikenali dan yang terjadi tanpa disadari oleh korban. Berikut jenis-jenis bullying atau perundungan yang patut diwaspadai. Pertama, perundungan fisik. Kedua, perundungan verbal atau intimidasi kata-kata. Ketiga, perundungan sosial. Keempat, cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Serta yang kelima, perundungan seksual. Tahun 2024 nampaknya menjadi tahun yang kelam bagi kasus perundungan yang terjadi. Aksi perundungan yang berujung kekerasan terjadi masif hampir merata di seluruh wilayah di tanah air. Dan berikut lima peristiwa perundungan yang terjadi selama bulan Maret 2024. Di Batam, Kepulauan Riau. Aksi perundungan terjadi menimpa dua orang anak yang dibuli temannya sendiri. Karena diduga pelaku tersinggung dituduh mencuri handphone milik korban. Malang, Jawa Timur. Aksi perundungan terjadi pada siswa kelas 7 SMP Nasional. Yang merundung satu siswa di sebuah jalan sepi komplek perumahan. Diduga karena salah paham. Balikpapan, Kalimantan Timur. Aksi perundungan terjadi di dalam kelas di SMP Negeri 13 Balikpapan. Peristiwa tersebut dipicu diduga karena korban mengirim foto tak senonoh ke adik salah satu terduga pelaku. Lampung Selatan Lampung. Seorang santri bernama Muhammad Fikih tewas setelah diduga dianiaya saat pelatihan silat di dalam pesantren Miftahul Huda 606. Dari kasus terbaru yang sepekaan belakangan terjadi, kasus perundungan tragis justru harus dialami seorang siswa sekolah dasar negeri Tiga Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sangat menyayat hati, dalam video yang beredar, satu siswa dirundung sejumlah siswa lainnya dalam satu ruangan. Bahkan yang menjadi lebih tragis, siswa yang dirundung tersebut dilucuti semua pakaiannya dan mendapat perlakuan kasar. Terima kasih. Ya waktu tahu buahnya sih yang nasib sakit gitu, ramai langsung. Mau nangis ya buahnya sih yang tahu, udah bu kuat ya, nangis ya bu sabar ya, bilangnya gitu. Terus sama pihak ini, pihak yang membuli sudah ketemu bu? Ketemu waktu-waktu belum dikasih video, bu pembuliannya tuh salaman, kirain biasa aja pak. Waktu itu kan belum dikasih tahu, yang kalau ibu kayak gitu ditelanjangin, kursi anak-kursi ini, saya tuh nggak tahu. Menanggapi hal itu, pihak sekolah lantas menjelaskan kronologis kejadiannya. Sebenarnya kronologinya itu, TKP-nya bukan di sekolah, jadi di madrasah. Sekolah sama madrasah tuh jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi anak-anak pas jam istirahat, istirahatnya nggak di sekolah. Tapi ke madrasah, dan kejadiannya itu di madrasah, tapi pada saat jam istirahat sekolah. Kejadiannya tanggal 24 Februari, sayangnya baru tahu tanggal hari Rabu, tanggal 28. Setelah viral ya bu ya? Enggak, nggak viral itu. Itu dapet dari mana bu? Laporan anak, karena anaknya melapornya hari Rabu. Begitu saya tahu, saya langsung manggil anak itu, kedua anak yang membuli. Sepele dan lagi-lagi hal sepele. Berdasarkan keterangan wali murid, aksi perundungan itu terjadi karena salah satu pelaku tak terima diejek korban hanya karena pelaku telah menjual sepeda. Karena awalnya ***-nya mengejek yang namanya ***, katanya ya sepeda edidol, sepeda edidol, ngomong-ngomong. Sepedanya dijual. Ya, sepedanya dijual dalam bahasa Indonesia. Nah, karena namanya anak mungkin masih labil ya, tapi memang sepedanya mah dijual. Namanya mungkin emosinya anak masih labil, jadi ya seperti itu. Peristiwa perundungan yang berujung penganiayaan dengan dalih dendam dan salah faham justru menyimpan banyak tanda tanya. Apakah pengawasan sekolah terhadap anak didiknya dinilai lemah? Dalam sisi pengawasan hidup sekolah juga, ini sudah dilakukan dengan sebuah penyelidik sekolah. Dalam hal kaitan dengan sekolah, membawa mereka juga untuk mengarah kepada pendidikan karakter juga sebetulnya kan sudah dilakukan juga di sekolahan. Sampai mengaji pagi-pagi, kemudian diajak sholat dua juga. Kasus buli alias perundungan seakan tak ada habisnya, bahkan kerap berakhir tragis hingga merenggut nyawa. Kasus buli alias perundungan seakan tak ada habisnya. Tak hanya di sekolah umum, pondok pesantren justru dinodahi aksi perundungan yang berujung kematian. Belum usai kasus bintang Balkis Maulana, seorang santri pondok pesantren Al-Hanifia kediri Jawa Timur yang tewas diduga akibat dirundung seniornya. Kini kasus serupa kembali terjadi di Lampung Selatan, Lampung. Muhammad Fikih, seorang santri pondok pesantren Niftaul Huda 606, Lampung Selatan, Lampung ditemui keluarga di rumah sakit Bob Bazar Kalianda dalam kondisi jasad terbujur kaku. Bukan tanpa sebab, Muhammad Fikih ditemukan tak bernyawa usai mengikuti kegiatan pencaksilat. Korban diduga meninggal dunia akibat tindakan kekerasan saat ujian kenaikan tinggal. Kepergian Muhammad Fikih jelas membuat pihak keluarga merasa terkejut atas kejadian itu. Sang ayah tak menyangka putranya yang baru saja diantar dalam kondisi sehat, kembali ke rumah dalam kondisi tak bernyawa. Yang membuat saya minta pisung, awalnya, dengan kecurigaan benjolan itu. Karena anak-anak itu ditanya, katanya dia nonjok ke perut. Apa, liatkan perut lah, liatkan perut ini. Itu kegiatan eskul atau apa? Iya, iya. Pencaksilat PSH itu katanya. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi dugaan penyebab kematian korban Muhammad Fikih? Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui korban adalah salah satu santri pondok pesantren yang mengikuti kegiatan pencaksilat. Dari hasil penelusuran ke pondok pesantren, polisi mendapatkan fakta adanya dugaan kontak fisik yang terjadi saat mengikuti kegiatan pencaksilat tersebut. Dalam kegiatan itu, memang terjadi kontak fisik di dalamnya. Nah, ini terus pasti kami dalami, teman-teman sekalian, terkait siapa-siapa yang patut kita duga merupakan pihak yang sedang melakukan penyaihan itu sendiri. Kami terus mendalami, terus melakukan pemeriksaan para saksi, juga mengubahkan bukti-bukti. Namun yang pasti, perkara ini sudah kami tingkatkan penanganannya dari penyelidikan ke penyelidikan. Selain mendatangi pondok pesantren, polisi juga memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa. Ada dugaan, Muhammad Fikih mendapat kekerasan fisik karena diduga sebagai sanksi disiplin. Namun, menurut Ketua PSHT Lampung Selatan, sanksi disiplin menggunakan kontak fisik secara tegas disebut tidak ada dalam penerapan di organisasi pencaksilat. Sebenarnya kalau sanksi atau untuk disiplin latihan, itu di saat itu tidak ada sanksi untuk kukul-mukul. Di situ ada sanksi untuk seperti post-up, sit-up, dan itu pun sebatas kemampuan seswa. Sebatas kemampuan seswa yang dimiliki oleh sabuk yang tertentu. Kalau bicara mahar saya, PSHT itu dari sekarang, saya, kami pun sendiri semuanya di sini. Kalimat mahar di PSHT itu baru sekarang ini. Jadi tidak ada. Kini, tabir kasus kematian Muhammad Fikih mulai terkuat. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi, Kepolisian Polres Lampung Selatan akhirnya menetapkan pelatih silat pondok pesantren Miftahul Huda 606 ditetapkan sebagai tersangka. Pernetapan tersangka terhadap satu orang, satu orang inisialnya A. Inisial A, di mana si A ini melakukan pemukulan ke arah perut almarhumnya sebanyak satu kali. Menurut polisi, tersangka memukul korban di bagian perut sebagai sanksi disiplin, di mana aturan itu dibuat sendiri oleh pelatih yang merupakan santri senior. Kasus kematian Muhammad Fikih, seorang santri di pondok pesantren Miftahul Huda 606 Lampung Selatan, adalah kali kedua kasus kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan pondok pesantren. Di balik peristiwa perundungan yang berakibat fatal hingga menyebabkan kematian korban, sesungguhnya ada dampak jiwa yang sangat terpukul. Orang tua berharap anaknya mendapat tempat aman dan nyaman di sekolah dengan torehan prestasi yang bisa dibanggakan orang tua. Namun harapan itu kini hanya tinggal harapan karena takdir berkata lain. Muhammad Fikih dengan sejumlah prestasi yang diraih, kini hanya tinggal menyisakan kenangan. Harapan Bapak sebagai orang tua nanti seperti apa, Pak? Ya intinya, ya proses silahkan berjalan yang seadil-adilnya aja. Di Indonesia, berdasarkan peta sebaran wilayah, kasus bullying terjadi hampir merata di seluruh wilayah provinsi. Berdasarkan jumlah kasus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sejak 1 Januari 2024 hingga saat ini, terdapat 183 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Dari jumlah kasus tersebut, sedikitnya 233 anak sekolah berusia 13 hingga 17 tahun menjadi korban kekerasan, dengan jenis kekerasan yang dialami korban mencapai 1.020 jenis kekerasan. Selain data Kementerian PPPA, berdasarkan keterangan KPAI, kasus perundungan anak yang terjadi di Indonesia saat ini cenderung tidak terselesaikan dengan baik. Sebenarnya terkait kasus bullying, perundungan, kekerasan yang lain di satuan pendidikan, itu ibarat fenomena gunung es. Artinya yang muncul, yang bisa teratasi, yang mengadu, ya tidak banyak begitu. Masih banyak yang kemudian sesungguhnya yang terjadi di satuan pendidikan kita. Misalkan di KPAI, ya terkait pengaduannya di tahun 2023 ada sekitar 2.800an lah begitu. Dan tentu ya 30 persen dari itu kejadiannya di satuan pendidikan. Kasus perundungan oleh anak-anak terjadi secara masif dan merata, tidak hanya di kota, namun juga di daerah. Tak hanya di sekolah umum dan elit, namun juga di pondok pesantren. Mengapa kasus perundungan masif terjadi? Ini masih lemah dalam konteks menghadirkan mindset perlindungan di satuan pendidikan kita. Hanya berat pada persoalan, perlu keseimbangan lah, bukan berat, perlu keseimbangan antara mindset perlindungan dengan mindset menjalankan tusi pembelajaran. Nah, situasinya lain. Situasi hari ini tantangan anak-anak informasi media sosial, pergaulan yang luar biasa, maka perlu bagaimana merubah, bukan merubah, melakukan inovasi. Bagaimana tidak sekedar anak itu belajar tentang ilmu pengetahuan dan skill, tapi bagaimana kemudian anak dan warga pendidikan di dalamnya, termasuk orang tua, memahami bagaimana strategi dan teknis melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Lantas, seberapa masifkah kasus bullying itu terjadi? Hasil survei lingkungan belajar menunjukkan misalkan satu dari tiga anak pernah mengalami kekerasan di satuan pendidikan itu, dan satu dari tiga anak pernah mengalami hukuman fisik itu dari survei lingkungan belajar. Dan tentu kita bisa lihat di akhir-akhir ini, tren terkait bagaimana kejadian kekerasan di satuan pendidikan juga meningkat. hampir setiap hari, bahkan di minggu-minggu ini setiap harinya ada, dan cukup naas, cukup prihatin karena sampai menimbulkan korban jiwa. Maraknya kasus perundungan yang selama ini terjadi tentu membuat kita bertanya, apa saja faktor yang membuat anak menjadi pembuli? Menindaklanjuti dari hasil aduan, ya rata-rata korban ini misalkan dulu pernah mengalami, pelaku ini dulu pernah menjadi korban kekerasan atau dia tumbuh pada situasi kekerasan. Misalkan dari keluarga, broken home, kemudian lingkungan masyarakat atau pendampingnya yang kemudian juga selalu memberikan, apa namanya ya, selalu menunjukkan pelaku-pelaku kekerasan kepada dia. Selain menghantam mental dan fisik, dampak buli juga mengakibatkan korban buli menjadi seorang pelaku buling. Kasus buli ini memang kerap terjadi. Ya tidak hanya sekarang-sekarang ini, sebenarnya sudah dari dulu ada. Cuma kalau dibilang mengkhawatirkan, cukup mengkhawatirkan bagi saya. Kenapa? Kasus buli dan banyak hal yang menjadi penyebabnya itu ada hampir di tiap sekolah. Dan ini berdampak. Berdampak bagi si pelaku dan berdampak juga bagi korban. Nah yang dikhawatirkan adalah dampak bagi korban itu bisa meneruskan buli-buli pada tahun-tahun berikutnya. Oke, artinya korban juga bisa berubah menjadi berubah buli? Betul. Dan ini banyak kasus juga, Pak? Banyak terjadi seperti itu. Lantas, apa sebenarnya yang membuat anak-anak berani melakukan buli yang berujung kekerasan? Tentunya ingin eksistensi jati diri. Dia mau diakui oleh golongannya, ingin diakui oleh teman-temannya. Kemudian pas saat itu, mungkin sedang ada yang bermasalah. Kan zaman sekarang itu candaan saja bisa jadi masalah. Yang paling fatal adalah ketika istirahat misalnya, jam istirahat. Ada siswa yang duduk-duduk secara berkelompok. Kemudian ada siswa lain yang hanya melihat itu pun bisa jadi masalah. Bisa jadi faktor buli. Masifnya aksi perundungan atau buli di lingkungan sekolah dari tahun ke tahun sesungguhnya memperlihatkan dunia pendidikan formal di Indonesia sejak lama belum kondusif. Karena itu, diharapkan pemerintah dan lembaga terkait bisa membuat aturan yang mewajibkan sekolah pendidikan terkait lebih bertanggung jawab memperbaiki iklim proses belajar-mengajar di sekolah, termasuk mencegah terjadinya bullying di sekolah. Kita tidak ingin anak-anak kita menjadi korban bullying atau pelaku bullying yang dengan seenaknya mengintimidasi seseorang yang lemah hingga berujung kekerasan, bahkan parahnya hingga menyebabkan kematian. Selamatkan anak-anak Indonesia. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.